Draw Babak 16 Besar, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Kamis, 14 November. Tunggal Putra Pertandingan Babak 16 Besar Kumamoto Masters Japan akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, Indonesia hanya meloloskan satu wakilnya, Jonathan Christie yang akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Pertandingan Jonathan merupakan partai ke-10 dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 5-1 untuk keunggulan Jonathan. Jika berhasil mengalahkan Rasmus Gemke, di Babak selanjutnya, Jonathan akan melawan pemenang antara Suliang atau Lizzyia. Tunggal Putri Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, Indonesia hanya meloloskan satu wakilnya saja, Gregoria Mariska Tunjung yang akan melawan pemain Thailand, Ratchanok Intanon. Pertandingan Gregoria merupakan partai ke-2 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 2-9 untuk keunggulan Ratchanok Intanon. Jika berhasil mengalahkan Ratchanok Intanon, di Babak selanjutnya, Gregoria akan bertemu pemenang antara Manami Suizu atau Mia Blitzfeldt. Ganda Putra Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Indonesia berhasil meloloskan empat wakilnya. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Man Weichong, Kai Wunti. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai ke-8 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 3-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Sementara itu, Muhammad Syohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Liu Kuangheng, Yang Pohan. Pertandingan Fikri-Bagas merupakan partai ke-10 dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-0. Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai ke-10 dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 2-0 untuk keunggulan Leo Bagas. Dan sabar karyaman gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, akan melawan Ganda Putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ke-7 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putri Di babak 16 besar Ganda Putri, Indonesia hanya meloloskan satu wakilnya saja, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan Ganda Putri Korea, Kim Hyejong, Kong Hyeyong. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai pertama di lapangan 3 dan dimulai pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Campuran Di babak 16 besar Ganda Campuran, wakil Indonesia, Rehan Naufalku Sharyanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan Ganda Campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Pertandingan Rehan Lisa merupakan partai ketiga di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Campuran, 1-1. Dan Rinov Rifaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan melawan Ganda Campuran Malaysia, Hupang Ron, Cheng Suin. Pertandingan Rinov Pita merupakan partai ketiga di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Campuran, 0-0. Pertandingan Rinov Pita